selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati itu yang diharapkan kapitalisme. Untuk melanjutkan rezimnya, dia harus menciptakan ketergantungan itu. Tapi bahasanya kita nggak akan bicara kapitalisme soal ini. Jadi mungkin nggak akan menginginkan situ, tapi itu benar sekali bahwa dia satu ekses yang muncul adalah ketika logika mengecilnya dunia oleh mesin-mesin adalah timbul mata rantai yang lain pastinya gitu kan. Dan tanpa kapitalisme, logika itu nggak akan berjalan. Karena siapa yang paling punya kepentingan atas efisiensi? Kapitalisme. Dan ketika efisiensi itu bekerja, siapa yang paling kena dampak? Kapitalisme juga. Maka mereka menciptakan subsystem untuk memperpanjang atau membuat rezim itu bertahan lebih lama. Sebetulnya gitu. Tapi yang ingin saya bicarakan di sini ketataran epistimenya nih, pelosakat ilmunya. Kenapa? Bagaimana mengundi? Bagaimana? Apa hubungannya sih ini semua dengan bayangan kita terhadap masa depan gitu? Karena kalau nggak percaya, coba deh bikin survei kecil. Saya udah bolak-balik bikin survei kemahasiswa selama tahun terakhir. Setiap ada angkatan baru saya selalu nanya, bisa nggak kalian bayangin hidup kalian 20 tahun ke depan seperti apa? Mungkin aku nampain ya. Kalau saya sebenarnya justru agak semi ketakutan sih sebenarnya. Mungkin sama seperti yang dirasakan semua orang gitu. Apalagi ketika kita berada di Indonesia yang notabene secara politik dan ekonomi pun nggak jelas gitu. Jadi emang mungkin aku ngobrol dengan banyak anak muda itu jadinya skeptis. Ya haruslah, wah betul bahasa Jawanya gitu. Ya yang ada aja gitu. Dan mungkin itu juga berlaku di saya gitu. Dan ketika maksudnya emang Pak Dihwan lebih banyak berkejumpungan teknologi ya. Ketakutan di kedepannya sebenarnya justru ketika kita sebagai manusia justru jauh dari kemanusiaan itu sendiri gitu. Ya mungkin kayak film atlet ya kalau gampangnya karena bahkan sekarang aja mungkin agak susah gitu sebenarnya ngobrol seperti ini tuh susah gitu. Saya sama Santi tuh satu kota, satu angkatan tapi hampir nggak pernah ketemu selain di dunia maya. Jadi sebenarnya ada yang hilang gitu. Dan aku dengar juga MIT sekarang udah menemukan teknologi teleport yang kayak di dunia Star Trek gitu. Jadi tahun 1990 katanya? Ya. Maka ada bisa teleport pisang? Ya. Dan mungkin dengan adanya DIY bio itu justru sebenarnya masa depan justru makin nggak jelas gitu. Jadi makin menakutkan sih sebenarnya. Mau jadi apa ya kita di kedepan. Nah memang yang kalau yang berusaha kita lakukan sebisa mungkin memang kita menguasai teknologi itu gitu. Supaya kita nggak kehilangan kontrol terhadap keberadaan kita gitu. Nah esensinya sebetulnya kan mengapa, mengapa manusia menciptakan ilmu pengetahuan dan melahirkan anak arah dalam bahan arti teknologi. Itu kan karena basically mereka takut dengan masa depannya. Karena masa depan adalah sesuatu yang lebih unknown. Since it is unknown dia jadi nggak bisa ditebak gitu kan. Dan karena itu dia jadi menakutkan. Nah. Saya ingin mengajak buat semua yang melihat. Mungkin nggak langsung paham tapi mudah-mudahan sih nggak harus langsung ini sih. Paham tapi paling nggak jangan-jangan benar gara-gara ini. Ini yang ingin saya tawarkan gitu. Nah ketakutan itu kan kemudian bisa kita baca jejaknya loh. From science fiction gitu kan. Bahwa narasi masa depan yang ketika mesin-mesin itu mengambil alih bayangan tentang masa depan. Karena kita paling mudah akhirnya di zaman sekarang paling mudah membaca masa depan justru lewat mesin-mesin ketika kita melihat objek ini. Tapi misalnya kita bisa membayangkan 10 tahun lagi perkembangannya seperti apa gitu kan. Rather than years ago ketika itu sama sekali belum ada gitu. Dan manusia harus dipaksa membayangkan apa yang keluar dari yang sama sekali tidak ada gitu. Nah kan sialannya yang kedua adalah narasi film-film science fiction ya yang ada di budaya populer misalnya. Ini termasuk budaya populer sih gitu semua ini. Itu yang membentuk bayangan kita gitu tentang masa depan. Dan kemudian terstruktur lewat pendidikan gitu. Saya sedikit tidak merasa khawatir tentang masa depan. Karena kita bicara teknologi dalam masa depan. Karena semua peradaban itu berkembang selesai ganti yang lain. Nah kalau dalam tanda kutip gelap, bagi saya adalah sesuatu hal yang wajar. Karena memang itu kemudian contoh saja saya sering membaca, tapi saya sering melihat ada teknologi-teknologi zaman dulu. Yang entah kapan tahun itu yang masih berpatah. Itu ternyata juga sangat canggih. Secara teknologi sekarang itu hampir sama teknologi ya. Bukan masalah digitalisasi, tapi secara teknologi. Nah itu yang aku pikir, oh ternyata begitu memang berganti. Bukan dari zaman dulu berkembang terus. Enggak. Nah, dan ternyata, Hal itu juga akan sangat berpengaruh pada seputar perangnya kata. Saya sedikit kesulitan berkata kata. Sampai. Kasih. Hehehehehe. Nah. Kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom. Kau dan podem-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom. Aku temanku. Nah itu, Bapak dari dulu saya sempat didoktrin. Dan terus sempat didoktrin. Bukan didoktrin secara kasar, tapi secara pengetahuan. Karena dia menguasai dalam 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 ilmu halan gitu. Bahwa ini kehidupan zaman sekarang akan selesai sebetulnya lagi Secara hitungan itu Karena aku dari kecil memang Ada pengalaman-pengalaman itu yang kemudian Membawa aku sampai saat ini Semacam gak khawatir karena sudah diberitahu dulu Walaupun entah seperti apa jendinya Saya tidak peduli Saya mengalami atau enggak saya juga gak tahu Saya pengen marik Tapi kita kembali ke narasi yang formal nih Tidak semua anak-anak Anak-anak kecil Seberhentung mas Mendapatkan guru yang memberi gambaran utuh tentang dunia sebetulnya Bahwa ini seperti apa itu seperti apa Ada persoalan-persoalan yang sangat tolik Ketika kita bicara Bicara mengenai masa depan Ketika Sebetulnya ketika Untuk mencapainya kita harus punya struktur pengetahuan dulu Ini yang menurut saya Ini yang menurut saya Saya gagas disini Kalau kita bicara di unknown Ini kan salah satu representasinya Ribuan tahun orang membayangkan How is it like Di planet lain Dan bulan April lalu Foto petangnya dikirim Tipanya kok mengetok Orang bayangin apa Mars itu gini Gak ada Pantai dengan cahaya-cahaya berbikini Apa kek Atau peradaban yang jauh lebih maju Ternyata tidak Dan pada saat yang sama Ya itu lah Itu tadi Fragmen-fragmen yang Tadi saya uraikan itu kan Membangun Pada akhirnya selalu memberikan gagasan-gagasan Yang Apa ya Bukan gagasan Pada akhirnya selalu Memperkuat Ketakutan manusia terhadap Masa depannya gitu Ketakutan manusia untuk Diambil alih kalau disin Jadi jangan Jangan Chaplin Jangan telur-telur Jepang Semuanya berbicara Hal-hal yang sama Kalau menurut saya Terlepas dari siapa yang kuatir Siapa yang tidak Apakah ini perlu dipikirkan Atau tidak Ada yang salah Ada yang salah Betul di Epistem Kita Ketika Tidak dapat membayangkan Itu saatnya Karena Sejatinya Kalau Misalnya Kalau Bicara Bagaimana Indonesia dibentuk Indonesia adalah sebuah gagasan Tentang masa depan Sebetulnya Yang digagas oleh anak-anak muda Menggunakan Beraturan teknologi Gagasan itu disebarkan Itu kan kalau Narasinya Ben Anderson kan Bersama mereka membayangkan Masyarakat yang lebih baik Bahwa Wujudnya tidak Meruang Dalam Dalam konstruk teknologi Dalam narasi teknologi Itu tidak jadi masalah Justru yang saya Membuat saya Refleksi Mengapa kemudian Narasi Mesin dan teknologi Itu yang kerap kali Mengambil gagasan-gagasan Tentang masa depan Ketika Sebetulnya 100 tahun yang lalu Ada Anak-anak muda Yang sebetulnya Sama seperti kalian Sama seperti Konsumer mereka Bisa lakukan Sementara generasi ini Tidak Itu kebahan-kebahan Yang muncul di Kepala saya Ya Kalau dilihat-lihat kan Mulainya dari sini Ketika imperialisme masuk Dia kemudian Membangun dikotomi Antara Masyarakat yang terdidik Dan tidak Masyarakat yang Sivilized Dengan yang tidak Lalu Lewat imperialisme Kemudian Narasi tentang Manusia yang berhadap Dan manusia Manusia sejati Yang modern itu Makanya Saya minta baca Ini saya Si Flanner Yang dibayangkan Manusia modern Yang sejati Seperti apa Sebetulnya Itu masuk Lewat Kemudian Masuk ke benak kita Semua lewat Narasi pendidikan Ketika akhirnya Episteme Barat Perlahan-lahan Merebut Episteme Yang kita Tidak pernah tahu Kalau yang dipondok Misalnya Mereka punya Episteme sendiri Itu makanya Saya bilang Tadi Beruntung Anda mengalami Proses yang berbeda Itu persoalannya Ada narasi dominan Yang kemudian Mengambil alih Secara berpikir Bangsa-bangsa Yang dijajah ini Dengan narasi Yang sama sekali Sebetulnya Bukan Narasi mereka Tentang bagian mana Menjelaskan Mereka sendiri Menjelaskan mereka itu Apa dan siapa Itu prosesnya Lewat gagasan Tentang peradaban Maksudnya Lewat imperialisme Dia mengolong Sistem menyedikan Dan yang lalu itu Tidak Ketika yang lalu Ini karena Karena Epistemenya Ini ya Ilmu alam Yang Biner gitu Bahwa Air 100 derajat Mendidih Kalau tidak mendidih Berarti salah Yang bisa dilengkapi Walang kan Seperti itu Dan Dimanapun Di belahan dunia Manapun Dia Bekerja Tepat sama Nah Persoalannya adalah Ketika Proyek modernisme Dilakukan Lewat Sentralisme Bagasan Tentang peradaban Itu dibangun Dengan epistemen Macam itu Dibitukan bahwa Kemudian Jika Ingin menjadi Berada Modernisme Adalah jalan Satu-satunya Dan Sekarang Adalah Moment Dan Kemudian Membangun Narasi Bahwa Seolah-olah Yang Yang tidak Sekarang Itu Kemudian Tidak Lagi relevant Peradaban Dengan Kehidupan Mereka Makanya Yang dulu Itu Diambut Pusang Nah Lalu Kita Cenderung Masuk Kedalam Perdebatan Perdebatan Kalau di Tanah Kemudian Kita masuk Perdebatan Kayak gini Adalah Tradisi Lawan Modernitas Rasionalitas Melawan Yang tidak Bisa Dijelaskan Dan Masalah Lelawan Sekarang Saya Selalu Ini Kemudian Memicuk Pertanyaan Buat saya Ketika Kalau saya Bertemu Dengan Banyak Dengan Sibir Saya selalu Bertanya Menurutmu Borobudur Perambanan Itu apa Dan mereka Selalu Menjawab Situs Sejarah Tidak Ada Satupun Yang Mengatakan Bahwa Itu Adalah Pencapaian Ilmu Teknik Sibir Mulai Kebayangkan Karena Yang teknik sipil Adalah Produk Modernisme Dan yang Tidak Dibangun Dalam Narasi Modernisme Itu Sama Sikali Bukan Radaban Ini Jadi Ada Dikotomi Pada Saat yang Sama Kita Sebetulnya Masih Hidup Dalam Ruang Yang Seperti Itu Ruang Yang Amigo Amigo Juga Kita Lihat Kalau kita Lihat Borogudur 1000 Tahun Jejek Kok Mana ada Ingenier Sipil Sekarang Yang berani Mikir Saya Bikin Bangunan 1000 Tahun Karena Apa Karena Benarasi Efisiensi Bangunan Ini Lima Tahun Habisnya Digempor Agun Baru Buat Kita Yang Sudah Terlahir Ada Di Alam Itu Mungkin Saksa Saja Pertanyaan Saya Disa Terbalik Kenapa Kita Berpikir Itu Saksa Saja Kenapa Nggak Kenapa Nggak Ada Satu Arsitek Yang Menyok Prosesi Bikin Bangunan Mula 2000 Tahun Bangunan Di kantor Saya Dulu Bukan Kantor Yang Sekarang Kantor Yang Baru Jadi Sebelum Kita Tempatin Setelah Jadi Baru Tiga Bulan Kemudian Kami Tempati Ketika Kita Masuk Berada Yang Retak Di Tahun Kedua Semua Nak Binding Retak Sudah Ada Yang Harus Dihanti Yang Lalu Ini Semua Ya 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 itu yang Apa Namanya Yang membuat Kemudian Saya Jadi Berpikir Lagi Ini Kita Yang Salah Menerima Bola Ini Oh Ya Ini Emang Harus Sebegini Atau Apanya Yang Salah Kita Terima Terima Aja Bahwa Bangunan Ini Lima Tahun Makanya Kualitas Perkerjaannya Seperti Ini Oh Oh Ya Gak Apa Kok Semua Bangunan Umurnya Paling Lama 10 Tahun Habis itu Harga Tanah Naik Dia Dijual Lagi Digempur Lagi Masalah Kenapa Kita Tidak Ada yang Terbalik Nah Lantainya Gorong Gunung Itu kan Kita Sulit Setting Kompleksnya Sistem Kuncinya Itu kan Kita Sampai Gak Bisa Lihat Pattern Beda Dengan Ini Yang Presisi Presisi Ya Mungkin Mereka Juga Pinyak Konteks Presisinya Tapi Pattern Dalam Bidang Segini Juga Kita Dalam Sementara Kita Sebulan Lalu Saya menghabiskan Waktu Hampir Lima Jam Itu Nemuin Ada yang Sama Atau Nggak 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 Itu Mereka Ngasar Enggak Itu Interlocking Semua Nungci 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 Dan Saya Foto Banyak Sekali Lalu Saya Kasih Lihat Teman Saya Yang Nyesi 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 Apa Bukan Pengetahuan Si Branding Ngomong Peninggalan Sejarah Itu kan Persoalan Jangan-jangan Modernisme Mengajarkan kita Untuk berpikir Bahwa Kita hanya bisa Membangun Dengan Menghitung Statika Bangunan Dengan Matematika Tertentu Apakah itu Kalpulus Apa Dengan Bilangan Yang Itu Sehingga Kita Nggak Bisa Terima Bahwa Orang-orang Mer Di Jaman Membangun Angkor Wat Mereka Menghitung Nenya Sampai Enam Dan Kelipatan Enam Misalnya Angka Tertinggi Mereka Adalah 66 Misalnya Ada Matematika Yang lain Tapi Yang Yang Esensial Di Sini Yang Saya Katakan Epistem Peradaban Epistem Pengetahuan Barat Itu Keterlahan-lahan Mengajarkan Kita Tolong Menganggap Bahwa Masa lalu Itu Karena Dia tidak Relevan Dengan Kekimian Dan Kekimian Itu Dibangun Dengan Rasi Modernisme Yang Raksional Yang Lalu Tidak Raksional Dan Seolah-olah Itu mitos Tapi Kita Terima-terima Aja Sehingga Sejarah Kemudian Perlahan-lahan Di Di Dianggap Sebagai Ya Dimistifikasi Lalu Mereka Bukan Bukan bagian Jadi Saya punya Ketika Hukum Mengatakan Bahwa Pengetahuan Kepersalahan Relasi Kuasa Kan Contoh Gampang Gampangnya Gini Kalau di kampus Saya Di Margonda Itu Setiap Malam Itu Banyak Sekali Tukang Tukang Jual Seafood Seafood Mereka Jual kerang Ya udah Tahun Sampai pagi Pagi Sampangnya Dijual Kerang Segal Ya kerang Itu kan gak habis Umurnya 100-200 tahun Bayangkan Misalnya Habis ini Ada Mungkin Minggu depan Ada banjir besar Seperti Ini Pada balan kita Habis Dan 500 tahun Atau 1000 tahun Kemudian Ahli Biologi Di jaman itu Datang ke Margonda Situs Bekas Tempat Jualan Dan Mereka Menengar kerang Ini Pasti Pantai Dulu Dan kemudian Mereka Membuat Laporan-laporan Ilmiah Dengan segala Argumentasinya Bukti-bukti Yang Ya Standar Apa Standar Modernisme Dalam menjelaskan Kebenaran Sebagai soal Iya Dan Sibutan Kedepan Mungkin orang-orang Percaya bahwa Iya Depok dulu Pantai Itu kan menjadi Sangat mudah Artinya gini Ketika kita percaya Terima Begitu saja Bahwa modernisme Itu Adalah Konstruk Kebenaran Yang rasional Kalau modernisme Dia aja gak bisa Dipertanggungjawabkan Kok Itu kan Itu yang Yang ingin Saya Jelaskan Yang ingin saya Mertakan Jangan-jangan Sekarang Sekarang Kalau kita bicara Data sejarah Misalnya Karena modernisme Mengondisikan Seperti itu Dan akhirnya Sejarah itu Seolah-olah Hanya fiksi Narasi Dan fiksional Karena dia tidak dapat Dibuktikan Dan hanya bisa dibuktikan Dan jika ada catatannya Sekarang siapa yang bisa Menjamin Bahwa Apa yang Apa yang digagas Apa yang mahaberata itu ekos Atau jangan-jangan catatan sejarah Atau sebaliknya Jangan-jangan Gagasan-gagasan Mekanistik Gagasan-gagasan Peradaban Modern Sangat rasional Mekanistik Dan terukur Itu Juga Sebuah Mistifikasi Terhadap Sesuatu yang terukur Sehingga Akhirnya Ada At this point Kita harus Setidaknya Sebelum kita Bicara sama masa depan Jangan-jangan Memang Masa depan Itu Memang-mang-ang-ada Karena Memang kita Tidak bisa keluar Dari cara Pekir kita Kalau kita Nggak bisa Kelakойти Bicara Memang Kita Yang Yang Dibentuk oleh Sejarah Imperialisme Jangan-jangan Memang somehow Bukut Terima kasih. 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 Masih terjaga, akhirnya anak-anak itu punya akses untuk membelajar. Dan kemudian secara tidak langsung proses belajar mereka diformalkan oleh komunitas-komunitas ibu dan kejawen yang besar oleh sesukur-sesukur dan promos masyarakat itu. Nah, yang menarik lagi adalah mereka melakukan, ketika mereka melakukan proses terlepas dari dunia yang supernatural itu, mereka melakukan proses yang sebetulnya sangat ilmiah. Mereka mengumpulkan data, data sejarah, karena mereka gak punya akses untuk belajar sejarah, belajar kirologi mereka gak punya akses. Mereka harus turun berani jaya, harus turun KM, harus turun I. Dan karena persoalan relasi pusat dan pinggiran itu Budi Kepua di sana, satu-satunya jalan mungkin yang mereka lakukan adalah men-retrieve data dengan cara yang sama sekali tidak ilmiah. Tapi mereka melakukan itu dengan sangat pelaten dan mereka mencatatnya. Sehingga ini muncullah sejarah alternatif dari sumber yang sangat asli, gitu kan. Karena sebagian yang memang, kalau sama aku bisa, kita ngobrol sama sumbernya langsung. Saya ketemu artifak ini, mereka menghubungi ini siapa yang membuat, gitu. Dan ketemu yang membuat, itu play-nya. Nah, apa yang saya bicarakan tadi, sebetulnya adalah proses bagaimana kan modernisasi itu membangun, memperkuat relasi pusat dan pinggiran. Jadi, bahwa perawak imperialisme, modernisasi itu semakin membuat yang terjajah, tetap aja di pinggir, secanggih apapun penguasaan kita terhadap Gagasan-gagasan modernisme, kita nggak akan pernah bisa dimasukkan pusat, sekarang di pinggir terus. Contoh sederhananya kan, biasa. Apa yang bisa bikin ini orang Indonesia? Kita yang bisa kerakir. Tapi menciptakan ini sebagai brand dan gagasan yang setengah sekali baru menjelaskan keadaan-adaan, ya nggak ada. Itu yang menciptakan saya tadi, ketika saya bicara episten, kayaknya kita harus lihat betul bahwa, Jadi, sejanggih-janggihnya kita, kita pikir kita janggih, kita tetap ada di pinggir, terus udah nggak pernah bisa masuk ke pusat. Dan, ya, sebagian orang bisa mengatakan, ya, persehatan lah, gitu. Jadi, ya, memang, gitu. Tapi, persoalan-persoalan yang sangat penting harus disadari kan adalah bahwa modernisasi juga membuat Dua, persoalan-persoalan manusia di muka memenuhi, dalam hal-halnya jadi sama semua. Dulu, kita pikir, kita punya, yang punya persoalan dengan iklim adalah bangsa barat, karena mereka empat musim. Sekarang, kita punya persoalan juga dengan iklim, sehingga petani sulit memanang, karena iklimnya jangan rusak. Bisa kan, dengan cara yang berbeda, persoalan yang tadinya bukan persoalan kita, menjadi persoalan kita. Terima kasih. 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 Akhirnya saya mencoba merasal prosesnya untuk membicarakan bagaimana masa depan karena pertanyaan yang paling besar di kepala saya adalah apakah mungkin di masa depan itu mungkin peradaban berganti begitu saya iya kalau berganti kalau enggak kan begini gitu perbebatan teman saya baru jadi Ustadz dengan SMA yang baru jadi Ustadz mengatakan waktu ribu-ribu itu soal 2012 kiamat rata-rata ini saya juga mempercaya tapi ketika saya berbicara baru dia mikir seperti yang dimana itu soalnya kan kalau misalnya kiamat itu benar-benar terjadi ya kalau kita semua ikut mati ya kalau kita ubiakan jadi ratusan orang doang itu yang survive itu kan cilakal banget hidup kita sementara kita enggak punya epistem enggak punya kekal berpikir untuk membalik membalik dunia itu jadi kita bayangkan kenyataannya juga ketika kita kita masih ada disimpang ketika kita bilang ketika kita tidak mencapai apa yang kita inginkan kita bilang itu takdir dan kuasa Tuhan wapaku diri kita percaya atau tidak gitu tapi ya itulah orang Asia dan teman-teman dari dunia lain sih selahan-lahan sudah mulai belajar sebagai kasus yang saya temukan di Mampeng saya bilang bahwa mereka mencoba membalik keadaan dengan 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 di real yang sama tapi mereka mencoba mencoba membalik keadaan itu karena mereka tahu betul ketika mereka di zaman ke depan nanti adalah zaman teknologi informasi yang diperlukan untuk membalik ke depan nanti adalah zaman teknologi informasi untuk membalik keadaan ya mereka kemudian mempengkalkan sistem yang diperlukan dan menghubungkannya dalam perangkannya sama sekali berbeda sehingga ya paling tidak kalau misalkan semua orang punya upaya terlepas diberhasil atau tidak untuk membalik relasi yang berbeda kalau memang kita nggak usah dari masuk ke pusat kita mau mempusat yang baru dalam-dalam frame itu setidaknya saya pikir ke depan itu akan ada hal-hal baru yang terjadi sehingga kita tidak hanya melakukan apapun pembaruan yang segera dalam real yang yang disediakan oleh imperialisme karena 10.000 langkah kita mikir ke depan mereka sudah mempersiapkan 50 juta langkah kita pikir kita hebat kita loncat 500 langkah tapi kenyataannya 500 langkah itu kan mereka yang mereka sudah sediakan pencapaan langkah ke depan karena memang ini cara berpikir kita kan sudah di konstruk mesin-mesin itu punya ideologi misalnya ketika kita bersentuhan dengan software aja yang masuk kan ideologi bahasa Inggris kan itu kan sebetulnya sudah langsung membuat posisi kita cip pinggiran lagi dan mereka yang berada di pusat sehingga harus dibuatkan kerasi bahasa Indonesia mungkin buat orang-orang yang bersentuhan dengan catmur kalau begitu saja ini bukan masalah tapi kalau kita bisa membayarkan bagaimana society ini harusnya ketidaknya bisa punya kehidupan yang lebih baik nanti ini juga soalan gitu kan mesin-mesin itu kan dikonstruk dengan biologi biologi barat yang dia memindirkan terus menurut memindirkan orang-orang kalau pun tidak memindirkan dia terus menurut memosisikan kita ada pikiran belajar bahasa Inggris hanya untuk sekedar bisa berinteraksi dengan komputer bahasa Inggris kalau berarti yang tadi kan itu logiknya logik baharat kan representasinya itu representasi yang dinarasikan cara imperialisme kira-kira gitu sih kalau ada yang menganggap ya mungkin mungkin ya sebenarnya kalau saya sudah merasakan hal yang sama di kuasa terutama sih kalau saya memang sudah tertentu mungkin di otak kita terlebih-lebih mungkin di generasi di kuasa yang justru kadang-kadang kesulitan dibicara dengan mereka karena pola pikir mereka memang sudah berubah menjadi sedemikian istannya karena segala sesuatu mudah gitu sampai mereka memang tidak menggali lagi mungkin tidak menggali lagi tidak menggali lagi sebenarnya misalnya memang ini kan kita ini sebenarnya apa itu jadi itu memang sudah berubah menjadi sebagian sebagian konsumur konsumtif dan pola pikir mereka juga sudah berubah dan memang ya sesuatu 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 dengan dengan linguistik gitu karena memang di kita mungkin kebudayaan dari dulu memang kebudayaan cukur ya mungkin kebudayaan tulis mungkin memang memang kurang dan kebudayaan cukur itu kemudian dibiarkan dengan kebudayaan cukur dan ada yang terputus memang beberapa saat yang lalu di sini ada workshop waktu itu workshopnya di link spiritual Jawa banget dan sebenarnya kenapa kita waktu itu mau gitu karena sebenarnya penasaran sih karena bahasa itu sebenarnya ketika itu dibahasakan itu kenapa kita harus harus sesuatu terima kasih terima kasih terima kasih ya sesuatu ya sesuatu ini sajian ya sajian ya sajian sebenarnya kalau itu di sains kan itu ya karena kita memberikan energi gitu soalnya kita bisa menghitung energi itu supaya memang orang jama sekarang sudah tertik itu ternyata itu adalah energi dan mungkin kita juga harus mulai mulai mengenali dan menuliskan lagi hal-hal seperti itu dengan masa yang mungkin dimengerti dimengerti oleh semua orang dan pada dasarnya sekarang pengetahuan itu tidak gratis dan itu yang kita juga terpat pada itu kita hanya belajar oh ya kalau aku di sekolah itu mulai dari orang desa sampai orang petang itu yang ada pikiran mereka sementara banyak pengetahuan kalau kaya sepertinya sepertinya tidak boleh di 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 ini mungkin 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 kalau kejumpanya kita memang harus menghilangkan kota-kota itu dan mulai membetali apa-apa yang ada salah satu message dari sesi ini kan tahun karena saya 15 tahun menjadi dosen working kesini itu orang-orang kan orang-orang dari dan itu dibuat semakin biasa dengan perasuran faktornya harus linier kalau tidak linier tidak jadi profesor jadi kalau ada ahli statistik eh satu statistik dokter harus statistik kalau tidak mereka jadi profesor gitu ini tidak akan berkembang ketika dia tidak ngobrol dengan yang lain yang membuat benar contoh belum saya lebih keren dari IBM DC adalah karena Steve Jobs punya punya sense dia pernah ngambil kuliah graphic design mengambil minor tapi kan setidaknya itu ketemu bahwa ternyata sesualitas penting memenuhi interaksi antara manusia dengan mesin misalnya bahwa ternyata sesualitas penting memenuhi interaksi antara manusia dengan mesin misalnya tapi ya itu karena kondisinya ini diperpuluh dengan berbagai regulasi saya tidak yakin apakah rezim ini jatuh terus berganti kalau rezim ini berganti terus ada peraturan yang lebih baik itu untuk pertemuan ketahuan tidak berbeda saya tidak berdaya karena orang-orang yang operat di sana sehingga menurut saya melihat ilmu saya ilmuan tapi saya sendiri mulai melihat pengalaman ketemu anak-anak yang sendiri ilmu ketahuan sudah tidak bisa menjawab setemunya persoalan-persoalan kita yang ada di dunia ketiga semiskin-miskinnya Indonesia kita masih pernah ada pengalaman di Manila dan saya tidak pernah melihat itu misalnya di Bantar Gebang di Jakarta di Bantar Gebang berhektar-hektar itu bukan sampah tingginya bisa puluhan meter orang kalau ketimbun mati itu tidak ada satupun orang orang di sana ngorek sampah cari makan bukan cari makanan kan beda itu kalau cari makanan kan ngorek-ngorek sampah ya kayak koceng ngomong ngorek-ngorek sampah atau orang itu jadi gondol ya kan di Manila tuh sama lama Manila ada yang gitu itu bisa ada jangan ngorek sampah ada bukas makanan dan dia makan kondisinya seperti itu kita masih lebih baik tapi kita akan menuju ke sana nah kita punya kita punya persoalan sedemikian besar gitu kita harus menjawab hal-hal itu yang berumat cari kita tidak akan terus ke depan kita kita mau bilang ah yang itu apa-apa yang lurus ya terserah sih gitu cuma at least kita manusia gitu kita kalau kalian merasa terjurak ya memang sudah seharusnya gitu kan nah persoalan kan gitu semua pengetahuan tidak bisa menjawab tidak lagi cukup gitu daya tambung itu sudah tidak waktu kita tidak cukup banyak gitu untuk menjawab persoalan ini dan gitu sekarang gini deh secangih-cangih penguasaan teknologi kita nih misalnya China ngambek ah udah aku gak mau produksi apa-apa lagi bodoh gitu selesai ini tutup semua kan siapa yang bikin ini Cina gitu dan kita bisa ngomong gue bodoh banget gue harus sama gue jelak nanya gak bisa gitu akhirnya kita mau gak mau harus hidup jangan membayangkan skenario-senario terjadi gitu buat deh kalau Cina kayaknya gak enak ya jadi demokrasi balik lagi komunis tertutup lagi mampus lo semua gitu mampus kita semua gitu berapa banyak pabrik yang butuh berapa banyak ekonomi yang berarti itu tambah kecil aja lah kita waktunya demikian sempit dan kalian lihat apa yang dapat beberapa teman di pinggirin keren sekali mereka menjawab pertalahan yang yang ya iya kita gak bisa mengakses seluruh pertahuan kita bangun struktur pertahuan sendiri tapi mereka mengikuti kendaknya dari pertahuan mereka kata setiap ini mereka kugus tak akhirnya lama-lama data itu akan terkumpul jadi banyak dengan semuanya kenapa kan karena semua data tentang data arkeologis kita misalnya itu kan ada di Belanda yang kita gak punya akses ke sana banyak ilmu datang ke diri mereka bilang mereka jadi baik gitu kalian bisa dapat ini gak bisa kenapa kita gak ada yang bisa ngomong Inggris nah itu jadi persoalan baru gitu sementara globalisasi ketika modelisme jadi globalisasi mereka punya standar-standar baru kan harus gini harus gini pantilanya harus gini bahasanya harus gini ya selama aja kita gitu dan kebaliknya itu generasiku angkatan 92 ke atas aku juga punya problem dengan mereka aku gak bisa ngobrol sama mereka karena kalau anak-anak generasi di bawah yang tadi katanya instan kalau generasi ke atas itu problemnya minimal di quick kalau tenang problem mereka kan gak bisa bikin logika lain selain logika ekonomi apa apapun logikanya ekonomi ini sama ya kenapa karena logika ekonomi paling mudah untuk menjawab dinamika sosial gitu buat mereka karena jadi terukur ya karena ilmunya gak gak cukup memberikan mereka jawaban untuk menjawab itu semua dibalik-baliknya ke situ lagi mau mereka sekolah sepinter-pinternya sekolah di Amerika dimana di luar negeri ini ketika mereka kembali kesini mereka runtuh lagi dalam narasi narasi ketika mereka tersendirian tentang untuk tersendirian yang yang leesan yang tersendirian yang kusat kenapa dan saya cara komunikasi mas Hiki ini kan sistem yang sebenarnya mas menentarkan di sini tapi yang tersentuh yang tersentuh jelas tapi itu aku itu pengen tahu Mbak Irang, gue satu keanggapan tentang kajen pasti bukan mas Yuka mas Yuka mas Yuka mas Yuka mas Yuka bicara tentang diri juga kita makan tadi sempat bicara koneksi makanya tadi tarik ke sana aku itu karena juga berpikir pernah sempat berpikir apakah jawaban-jawaban ini itu tidak betul ya berhubungan ke arah sana untuk menjawab persoalan-persoalan ini yang mas sekarang aku coba untuk membalik ini ke mas Yuka yang sudah 15 tahun untuk belajar nama ilmuwan apakah jawaban itu sebenarnya mengarah ke sana bisa nggak ke sana harusnya bisa persoalannya kan kita ya aku punya akhirnya begini persoalan kan akhirnya mereka sudah membuat struktur bahasa ibadah ideologi padahal kita terpinggirkan untuk ngecebul ke sana itu dengan struktur seperti itu akhirnya nggak mungkin akhirnya gimana aku aku punya cerita gitu ibuku dokter ibuku dokter ibuku dokter ibuku dokter tapi ibuku dokter kalau dari kecil aku sakit panas yang dia lakukan bukan ngasih obat tapi obat panas paling manjung kita coba kalau ini lapus untuk kita sakit sembuh iya gue mandi manjur gitu curup nipis penuh celantah ini oh ini tahun 2005 aku pernah sakit flu biasa tapi karena salah obat terus drog panas tuh kempir 38 untuk yang dia manusia di atas 34 itu kan bahaya ibuku langsung cos gitu 15 menit cas normal jadi ibuku selalu kalau setiap lakukan walaupun kerjanya adalah meranjang obat dia gak pernah percaya sama obat pengobatan barat wah tuh bikin loh pasin kencur ini garam sembuh gitu kan oke terakhir jadi ibuku selalu kalau setiap lakukan walaupun kerjanya adalah meranjang obat dia gak pernah percaya sama pengobatan barat coba pengobatan barat wato dikilo pasin kencur ini garam sembuh gitu kan oke terakhir aku punya kulit kencur SM punya kulit punya kulit yang dikilo dari SD pas 3 sampai umur 28 tidak tidak sebesar ini lakukan habis sebesar segitu huar di ronsen besoknya udah gak ada 3 di buku mulai itu langsung yang diambil bersih di ronsen gak ada Gosipnya ketika Megawati jadi presiden, dia kemudian dibawa, dan udah abis itu hilang. Artinya gini, kita punya the other science. Persoalannya kan seperti yang tadi bilang, modernisme mengajari kita bahwa mana yang science, mana yang bukan. Seperti yang tadi, sama sih, agama menurut sewu gitu. Aku muslim tapi juga kritis terhadap agama kan juga gitu. Dulu, zaman animisme, agan gitu, aku disana ada, ini meminjam narasinya si Ajib, dalam For Life. Di sebelah situ ada pohon gede. Tuhan ada di situ, kalau saja. Jangan diganggu loh itu, itu rumahnya Tuhan. Hutan itu, rumahnya hutan. Jangan diganggu, dikasih saja. Ya, ekosistem jadi kerjaga. Itu kan seperti sama konyolnya, ketika tadi tadi bilang, jangan-jangan kalau Foucault pakai genealoginya gitu. Dia kan mempertanyakan itu juga. Jangan-jangan yang ilmiah sama konyolnya seperti itu gitu kan. Nah, aku dikebiri jadi boleh. Jangan-jangan emang kita harus, gini, Bung Karno dan teman-temannya dulu, ketika mereka masuk ke PBB dan bicara, mereka betul-betul menampar bangsa barat. Ini ada anak-anak perjajah, tiba-tiba bisa ngomong dengan fasih bahasa mereka, bahasa sepenjajah. Jadi itu membuat mereka ke enter. Di ataran itu ya. Kita harus pakai ilmu untuk mereka untuk melawan itu, kasarnya itu kan. Tapi, persoalannya kalau di kondisi sekarang, percepatannya jadi berbeda kan. Kita jadi geruk-geruk. Terus soal kecepatannya juga nggak bisa, nggak bisa kita hentikan gitu. Karena seperti yang para cerita bilang tadi, Loh, yang bocor-osonnya New Zealand kok kita yang, kita yang berantakan gitu kan, panennya. Yang ngambek, yang punya problem Cina sama Amerika, oh kita yang lebih susah beli ini itu. Kan, sempat dulu ada quosip, katanya, waktu kedelai terakhir naik tinggi sekali, baru tet, Cina menyambut. Tahu nyambutnya di mana. Semua kapal yang membawa kedelai dari Mississippi sampai ke pelabuhan. Itu sama Cina, dibeli kapalnya, dibuat besi dua. Sehingga nggak ada kapal, bareng lumpuh. Tapi, awalnya itu. Nah, ini kan persoalan cuma di mereka. Pertarungan di mereka, sampai ketika momen itu, aku pulang ke rumah wanda di Malang, di Malang harus beli tempe ya kan. Jadi kalau baik di wanda ini tuh ada, buat mengalan gitu, harianya naik. iya soalnya, harianya naik. Pendilai di mana? Pendilai dunia. Pendilai suci-sucu-sucu tuh, reng. Sebenarnya pertarungan dua negara. Tau, gitu. Sampai nyambung rumah ranceng. Tadi tanda dulunya. Tapi artinya, percepatannya ini sedemikian. Gak terduga ini. Gue kalau gak suka apa, terus tiba-tiba perang ketiga. Kemarin, tarlan sama temen. Rane-perane. Enggak sih. Syriah. Ini di perang dunia ketiga, dari tarlan. Tarlan 53. Ternyata, ada tanda-tanda lain untuk terjadi. Tapi kan, bayangkan kalau misalnya perang dunia ketiga, terjadi. Dulu perang dunia kedua, efeknya adalah, lemahnya legitimasi barat, dan kemudian dengan bangsa-bangsa yang terjadi, memerdekakan diri. Kalau sekarang kan ekonomi. Yang di sana perang biologi, kita kenapa nyakit ngetel? Mati semua. Gimana? Coba menjawab persoalan percepatan. Itu sementara untuk kita mengatasi teknologi mereka udah gak mungkin. Kita hanya bisa hukum. Supercomputer itu kan, setelah Pentagon mengatakan dia aman mulai ke publik, baru kita bisa pakai. Ketika Pentagon udah biasa, setiap hari main, udah bosen mainan ini. Bukul erotah, udah bosen ya, diperkenalkan New York State. Udah lah, di-launch ke publik. Kita sebenarnya, mainin buker, jadi bahan kuliah, jadi karya sendi. Belgi ATS, kita digoboh-goboh. Nah, kita gak mungkin bisa. Ya, ya, gimana ya, satu-satunya hal yang gak mereka kuasai adalah. Lonek. Aku ilmuwan loh. tapi, sadly aku harus, harus ngomong begini. tapi, aku agak, gak sih juga. Aslinya, gak berani juga untuk urusan, begini. Satunya, aku masih. tapi, makanya jalan-jalanan tak pakai. Nah, jalan-jalanan seperti itu. Tapi aku juga punya jalan-jalan juga. Karena, tempatnya aku punya cerita. Temenku, kilang-dum, baik. Tapi, kita ngobrol-ngobrol, ngobrol. Umur 13 tahun, dia bertapa di Sumerian. Aku ketawa itu. Jaman sekian ini, masih ada orang bertapa, ya. Aku gak bertapa, orang bertapa. Aku kalau ada batu, cap itu ambil. Terus, aku pakai, aku coba pakai orang muda. Tapi kan, itu kan bakmu. Terus, kantongmu lagi. Terus, umur berapa lagi, dia bertapa lagi di Sumerian. Ketemu, Atan Bumpa. Ketemu, ular. Tapi, dia tidak menegak. Tidak menegak. Dan, maksudnya tidak memangsang. Cuma menggodeng. Terus, akhirnya, dia bertapa lagi, setelah, eh, SMA. Dia bertapa lagi. Dan, dia dapat barang-barang. jatuhnya dari mana, dia pasti dapat. Pokoknya, kalau ada barang jatuh, dia nyorot. Terus, diambil. Diambil, diambil, diambil. Tetapi, yang bagusnya dia, dia itu tidak, eh, mempercayai batu. Ini akan berkacet bagi apa. cuma, dia, eh, mengambil buahnya adalah, oh, ini, ada nilai, sejarahnya warga waktu itu. Maksudnya, dia bertapa. Terus, aku berhubungan dengan rumpet. Terus, besoknya, aku berpikir. Pada waktu aku bersih-bersih di taman, itu, menjawab tantangan ekonomi itu dengan rentetan seperti dia, gitu. Karena, dia tuh bisa menyerah lagi, gitu. Gitu. Menyerah lagi. Ketika kamu punya masalah, dengan keluarga kamu, dengan cara-cara aku bisa menyelesaikan. Tidak. Persoalan-persoalan itu, itu di luar kepala. Tidak. Tersusun. Aku tidak percayai, gitu. Padahal, sebelum dia laku 10 juta itu. Tidak. 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 Ini, kok. Kayaknya ada jawaban, gitu. Karena dia sudah tenang bilang, Mok, itu. Yang dompet pun coba terawangan, itu tidak bisa. Karena ketika dokter butuh sakit, butuh dokter juga, itu lebih yang benar. Oh, ini lebih yang benar, gitu. Tapi ketika, kemaren dia laku, gitu. Nah ini tidak bisa aku logikakan, gitu. Cuma, kalau ibu itu orang yang suka puasa dia selalu bilang, tanul, bunuh, 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 bunuh itu ternyata juga menjawab itu menjawab persoalan-persoalan yang aku ada kalau aku menuju ke sana, menuju ke teman-teman ternyata itu bisa tapi ketika aku menjawab ini jangan-jangan bisa menjawab persoalan-persoalan tapi tidak bisa diujudkan orang percaya, ini tidak bisa akhirnya antaranya dan tidak, aku percaya ke sana sebenarnya untuk menjawab persoalan-persoalan itu tapi aku tidak berani bahwa ini keren ya nah ini mungkin kalau tadi isunya soal pisten dan basis paradigma ilmiah gitu dia sebagai ilmuwan ya kendak itu jelas bahwa ilmu adalah ilmu dan dia harus punya kaidah-kaidah yang harus diikuti tapi mungkin yang perlu kita lakukan adalah mulai membuka berbagai kemungkinan keilmuan yang lain bahwa ada hal-hal yang kalau bedanya mungkin kalau dulu kita hanya seperti yang anak-anak kita lakukan yang jadi mereka sebetulnya itu bukan satu kelapa seperti itu sih hanya satu-dua orang tapi anak-anak ini yang bisa ini mereka mencatat gitu kan mereka melakukan artinya sebetulnya kalau si Kwan Sing Chan mengatakan itu pikiran kita sudah terkaduk terkolonisasi jadi kita memang untuk menjawab kita harus menentu kolonisasi di barat dari kepala kita agar penjajahan itu betul-betul tuntas gitu mungkin salah satunya bukan dengan mengambil ini yang ramai-ramai berpindah tapi menggabungkan dua narasi dominan ini untuk membangun narasi yang baru seperti yang narasi melakukan metode bumiaya sejarah itu persoalan pencatatan udah kita catat mereka seperti menulis kembali dari sumber pertama mereka cuma taunya itu harus sejarah harus ada dokumen dan kalau bisa makin dekat ke sumber pertama itu makin sang iya kita catat logikanya simple tapi metodenya yang saat ini masih dianggap klonik klonik berubahnya itu kan persoalan fisika tapi setidaknya kalau kita mulai bisa membuang mikotomi yang rasional dan yang tidak rasional kayaknya sih itu yang seru gitu tapi juga jangan seperti apa tapi juga jangan kita harus hati-hati jangan juga sampai seperti jadi tendensi kelompok-kelompok yang tertentu akhir-akhir ini yang apa-apa oh diselon juga ada ini oh diselon itu juga gak lucu gitu karena itu reaksioner gitu kan dan dan terus kepentingannya opo gitu misalnya telas pokabel memotret nebula terus ini ada pembicara tentang nebula ya terus opo gitu yang penting adalah gimana itu semua semua bisa diluruhkan ke dalam sebuah terangkap teknologi kan sehingga orang-orang bisa pakai sebagai ilmu-ilmu yang baru untuk melawan melawan ketimpangan ketimpangan yang sudah tadi berjalan tak bisa tahu aku juga dalam kondisi lagi ini loh maksudnya oh 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 saya kira ternyata ilmu ketahuan lagi di challenge juga ini gimana jawab orang yang oh iya semingat sebelum dengar daten walau dengar daten sudah masih tahu ada pesen dari yang disebut namanya terus mau gak percaya mau berkenalan gitu kan jadi itu kan sebetulnya kalau di kita dianggap tidak ilmiah terus dianggap jadi mitos sama seperti kita terutup nipis gitu juga kalau suka dimitoskan dan pengobatan hal penakit itu cocok-cocokkan obat itu juga cocok-cocokkan kok ada orang kanker di kemo ada yang lewat gak lewat kemo tapi yang lain sembuh juga sama aja loh logiknya tapi kenapa kita prejudis sama logik yang yang diketahui itu sama seperti kita takut menjau 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 dan menjau menjau ada beberapa jangan-jangan yang ada beberapa cerita yang lewat juga dan lewat juga saya ingat lagi pertama emang aku tadi melihat bagaimana terakhir cerita tentang beberapa teman biaya yang sekolah aku jadi teringat satu cerita tentang bagaimana waktu itu tapi disekolahkan setelah dia selesai disana dia sangat limpar bahagia terus balik ke Indonesia ke Nusantara beberapa hari setelah dia pulang dia gelip di balik rumah dan ngajusi keris artinya jangan-jangan wacana dikonomisasi itu tetapi memang caranya dikonomisasi tetapi muncullah seorang yang biar tidak tampak berubah dikonomisasi yang memang pertanyaan karena mungkin maksudnya dikonomisasi caranya 24 maksudnya kita sekarang memang mencoba mencari-cari wacana yang dari Jerman Kampung itu yang pertama yang aku ingat dari Jerman tadi terus lumayan lama di belakang apartemen itu ada satu abandoned area gitu lah bekas 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 stasiun area abandoned itu ada satu kuil satu kuil yang jelas waktu itu kuil yang jelas waktu itu kuil yang jelas waktu itu tapi kuil itu juga ikut di abandoned artinya ikut orang gak boleh masuk ke situ juga ke kuil itu suatu hari aku lewat di depan kuil itu maksudnya macam-macam kalian gak boleh masuk kalau masuk di depannya apa sih terus ketika aku pulang apartemen lewat jalan itu lagi di depannya aku ada sesaja artinya orang Singapore yang semodern itu dengan apapun lah gitu masih ada satu dua orang yang mempercaya itu bahwa ketika dia dilarang secara kalau kita berbicara sekarang Singapore di Bung Barat secara Bung Barat dia masih melampau itu terus berusaha terkeluar itu yang kedua artinya memang jangan-jangan pacaran ini juga ada di kita secara hasial hasial sosial tidak terkeluar terus yang ketiga itu adalah pertanyaan tentang kita di beberapa tahun ini aku memang tidak intens tapi lumayan fokus itu mencari mencari satu kisah tentang sebenarnya kisah kerapa diterang menutup ini di seluruh satu kisah ternyata memang tidak tertuliskan bahkan bahkan beberapa aku baru ketemu satu orang satu orang dia salah satu staf staf ketuncen kerapa dia yang menerus ketuncen itu dia bahkan bilang bahwa dia buatkan definisi kerapa itu kerapa tidak dijelaskan dalam kerapa apapun tapi itu tidak terjadi kerapa itu dan sialnya aku mendapat pemahaman kerapa itu dari seorang profesor di belanda yang waktu itu memang baru waktu itu memang baru profesor impresiden di dari dari US dan dia bisa menjelaskan aku ntar itu tentang yang terjadi pada seorang anak KB 7 tahun tahun 19 tahun itu copy ini aku akan mengerjakan ini sebagai project sebagai project terus yang aku lakukan adalah hampir sama mungkin tidak 100% sama sama orang-orang KB ini tapi aku juga ngelakuin aku sejarah aku sejarah ke orang yang kena kebumpulan tersebut aku ini merungnya 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 aku aku mencobanya aku merungnya oke itu aku lupa tapi setelah itu memang ada beberapa penanyaan kalau kemarahan ini apalagi kalau pancara apalagi ya namun dari pihaknya kalau kita merupakan ini dengan secara 100% kita ngomong timpung jangan-jangan kita harus kembali ke era-era ya kita sangat gak tahu kalau gak tahu pertanyaan pertanyaan tapi pertanyaan kedepannya adalah bagaimana kita yang sekarang ini dengan segala kolonialisasi dan yang mau kita deskolonialisasi ini bagaimana caranya sih baik dan jualan yang ekonomis mungkin pastis pastis untuk melakukan itu untuk melakukan dekolonisasi jadi cara dan ilmu pengetahuan sebenarnya sampai hari ini bisa dapet ini sebenarnya melakukan apa sih dengan itu ketika aku melakukan itu atas mama semuanya ya usah aku karena memproduksi karya semuanya aku mengatakan itu proses berkesan yang ku tapi tidak ketika pengetahuan ya sebenarnya mereka ada pengetahuan yang itu 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 yang itu itu yang itu 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 ketika kita sama sama atau teman-teman yang tidak tidak itu pakai kripetnya Pakai tripodnya? Pakai tripodnya? Berapa sih dulu ya? Ya itu akhirnya lupa bahwa ya kita ada pereng lebih mengerikan gitu yang harus yang harus digawak gitu gak ada ya gak ada yang dilakukan nah tapi telahnya adalah gini tadi kan dikatakan memproduksi karya seni pembicaraan macam ini ketika dia masuk ke wilayah berkesenian dia tiba-tiba bisa dibahas secara gini oleh ahli-ahli kajian seni gitu kan apapun untuk karya seni mereka juga mieszan terus, ya peluangnya, ini adalah salah satu peluang untuk kembali memasukkan zagasan-lagasan tentang DANIEL Але tapi ini mungkin itu dulu lirik sesulit apapun Karena nyanyinya grow dan scream, lirik jadi penting untuk dibaca gitu kan, akhirnya kan entah. Seperti yang kita bilang, musisi Indonesia enggak ada yang baca, kayaknya kalau di scene yang underground, terbalik. Kalau kenapa-kenapa, kadang-kadang ada muatan gitu kan, baca-baca. Dan ketika masuk ke wilayah situ, tiba-tiba semuanya jadi seolah-olah jadi kebenaran baru. Sehingga memang peluang untuk menarasi-narasi kebenaran yang baru ini, ya lewat situ jalan-jalan. Mungkin bahwa semua ini mungkin mereka tidak bersendirian, bukan? Mungkin kalau menarasi kebenaran yang baru, 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 kebenaran yang baru. Jangan-jangan kan, sebetulnya sama gitu metode yang sudah ada baik dulu. Cuma kita, tadi kan secara historis terfokus, kita bisa melacak yang kita sampai generasi keberapa sih, di atas kita. Tapi juga itu menentokkan. Contoh sederhananya aja, menentok dalam arti adekuat ini. Bahkan fotonya atau gambarnya pun kita udah gak punya. Berbeda dengan kalau persiklernya, satu kota datanya lengkap gitu. Angkar dari tahun 1400 sampai hari ini. Ya gitu sih. Sudah terjawab. Memang harus saya melakukan jawab ini gak ya. Ini kalau enggak. Makanya itu juga menawarkan, atau memasukkan wacan ini ke bumi, karena... biar... ayamnya tinggal lagi. Itu yang bisa atau enggak. Itu yang bisa kalau enggak. Itu yang mana enggak. Aku cuma mau menanggapi yang seni tadi. Sebenarnya karena... Ya pengalaman sih. Sebenarnya waktu awal jaman sejujurnya kita tahu, kita gak akan masuk jadi seni. Masa sama sekali. Ya cuma anak muda yang bisa dan juga-juga, oh ini dunia seni kemudian bilang, oh ini seni gitu. Dan pada ujung-ujungnya, kita malah... Sebenarnya kita malah kebingungan gitu. Karena apa yang kita lakukan sebenarnya, kita juga gak mau bilang ini, perlu hanya ini untuk seni gitu. Tapi dunia seni juga menghakimi gitu. Kamu tuh kalau kamu terlalu banyak sains, bukan seni gitu. Terlalu banyak elektronik, itu keras gitu. Emang... Dan kita jadi... Wah apa urusan dulu sebenarnya gitu. Sebenarnya masnya. Karena tujuannya... tujuannya... Ini, ini, ini. Ijen tujuannya lagi. Sebenarnya kita lebih laku di barat gitu. Daripada di Indonesia gitu. Jadi... Gak tahu sih apa sih. Ma... Kalau mas... Langsung. Oke lah. Since ini adalah workshop... Yang lupa... Payung-nya atau payung-nya lupa. Sebenarnya... Tapi... Aku sih tidak pernah melihat. Aku bukan orang yang... Ke satu sendiri lupa. Memang. Tapi karena... Enak ilmu yang sendiri lupa. Karena menjauh. Dan menjauh. Pemilisahan. Enggaklah. Yang ilmu yang lupa. Karena ternyata... Yang... Yang... Apa... Yang... 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 Mari kita hentikan pertubatan mana yang sendiri lupa gitu. Kalau kalian dari sini... Dari HON misalnya. Kalian kan... Bikin sains yang baru sih pun. Bikin sains yang baru gitu loh. Bikin sains yang tadi berbicarakan. Persoalan... Tadi terkooptasi oleh wacana seni. Atau terkooptasi oleh wacana teknik. Itu perguratan wacana yang memang... Yang... Bapak Hali yang mendewasakan juga. Kalian kan sadar bahada yang... Sama kan seperti... Terlombang-ambing antara... Terlombang-ambing antara... Klinik... Atau... Sains menurut. Tapi kundur. Itu kan selalu terlombang-ambing antara... Sains menurut. Itu kan selalu terlombang-ambing antara... Pengobatan Barat... Atau... Timur. Sains. Atau... Non-sains. Sama sih. Sepertinya. Tapi kan... Yang penting secara... Secara... Secara kolektif... Masyarakat mengakui bahwa... It is the other... Medik gitu. Yang penting adalah... Jalan ke situnya... Agar orang juga... Ya ini... Ini di agar sains. Yang... Orang... Atau bukan. Membangun paradigmanya sih yang penting loh. Tapi kan bukan... Atau bukan... Atau bukan... Atau bukan... Atau bukan... Atau bukan... Atau bukan... Kecing... Bukan gambar... Itu harus... Sebenarnya... Memanggirkan... Masih... Memanggirkan... Sains... Dan jalan kebanyakan... Jadi... Gimana itu... 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 Yang keren. Aku... 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 Suami... Kacau ini. Kalau... Aku... Aku ke... Kamu... Kalau... Aku pun... Dih... Tapi ya lines... Sesinya di... Selasaikan. Ternyata... Beris-bisah. Kamu lewati. Makasih ya. Wa... Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton